tentu ada perubahan-perubahan lain ya tadi kan terkait dengan struktur organisasinya aja nah yang lainnya juga ada kebijakan-kebijakan baru atau mungkin bukan saya baru untuk untuk print ya yang diterapkan ke yang lainnya misalnya kebijakan sentralisasi jadi kegiatan itu dipusatkan ke Cipinong Science Center karena konsep yang dianud adalah konsep co-working space jadi satu ruangan pakai rame-rame alatnya juga dipakai rame-rame itu juga menjadi problem karena kami yang sudah bertahun-tahun bergerak di bidang riset ilmu eh bukan hanya hayat di biasa tapi ya ilmu kesehatan dimana kami menangani sampel-sampel yang berasal dari manusia dan itu berpotensi satu mengandung mikroba yang bisa membahayakan manusia dan lingkungannya yang kedua dia juga mengandung informasi tentang manusia itu sendiri jadi sekarang kan jadi trennya informasi genetik setiap individu itu sangat-sangat diinjur ya karena kedepannya kita eh harus ke mengandung namanya personalized atau precision medicine ya gimana informasi pro perorangan itu menjadi sangat penting karena itu bisa diper dimanfaatkan secara ya keliru oleh ya ya tertentu misalnya dikomersialkan atau ya dari sudut security national security ini juga bisa memiliki nilai strategis yang saya karena kalau misalnya informasi tentang bangsa Indonesia misalnya dikuasai oleh asing maka kedepannya kita bisa bayangkan negara tertentu yang mungkin punya niat kurang baik kepada Indonesia dia bisa bikin bikin sesuatu yang spesifik terhadap gennya orang Indonesia ini ini kelihatannya cerita fiktif ya tapi tapi itu bisa terjadi tapi itu bisa terjadi oh iya dan diaduk-aduk jadi cair seriously diaduk kayaknya ya aku perlu luar diri gimana ya ini demi kemajuan bangsa Indonesia itu kebangkitan perkayu ini dihentikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati